Di video kali ini kita akan membahas tentang berita yang menghebohkan masyarakat dari dunia pendidikan yaitu kasus meninggalnya santri dari Pondok Pesantren Gontor yang diduga meninggal karena adanya kasus penganiayaan atau kekerasan terhadapnya Apakah memang benar ada kekerasan di Pondok Pesantren Gontor? Untuk teman-teman yang belum tahu tentang kasus ini jadi ceritanya pada tanggal 22 Agustus tahun 2022 diumumkan meninggalnya salah satu santri berinisial AM dari Pondok Pesantren Gontor yang diantarkan pulang kepada orang tuanya orang tuanya ini domisilinya di Palembang teman-teman nah ketika korban atau almarhum dipulangkan ke orang tuanya Pondok Pesantren menyampaikan bahwa almarhum ini meninggal karena kekelelahan karena kelelahan tapi yang terjadi barulah terungkap karena ibu korban, orang tua korban ini mendapatkan kabar dari orang tua yang lain bahwa putranya meninggal bukan karena kelelahan tapi meninggal karena adanya kasus penganiayaan dan juga kekerasan terhadap almarhum seperti itu hingga kemudian orang tua korban meminta peti itu untuk dibuka dan ketika melihat kondisi almarhum itu ditemukan ada beberapa lebam di tubuhnya dan ternyata dari sumber berita yang aku dapatkan korban bukan hanya satu orang namun disebutkan ada tiga orang dimana yang dua diantaranya itu masih dalam perawatan rumah sakit nah selanjutnya nih teman-teman apakah memang benar di Pondok Pesantren Gontor ini ada penganiayaan atau kekerasan di dalamnya jadi ada salah satu orang yang merupakan mantan dari Santri Pondok Pesantren Gontor yang membuat sebuah utas di twitternya menceritakan tentang pengalaman dia selama berada di Pondok Pesantren hingga kemudian memutuskan untuk keluar jadi berdasarkan pengakuan dari mantan Santri menyebutkan bahwa Santri-Santri di sana itu didoktrin dengan kalimat ini bahwa sesuatu yang tidak membuat kamu meninggal itu akan membuat kamu kuat memang ya teman-teman ada kalimat seperti itu namun sesuatunya ini perlu diluruskan terlebih dahulu sesuatu itu kan maknanya luas sekali dan jika sesuatu ini berarti negatif atau memukul, menganiaya, dan sebagainya tidak sampai membuat seseorang meninggal tapi membuat seseorang terluka apakah berarti itu diperbolehkan? apakah berarti itu sah-sah aja dan gak apa-apa dan bisa bikin seseorang itu menjadi kuat dengan adanya kekerasan seperti itu? itu juga kekerasan fisik kalau bagaimana dengan adanya kekerasan secara verbal yang seperti hal yang kita juga tahu bahwa kekerasan verbal itu juga berdampak buruk terhadap perkembangan mental seseorang bukannya menjadi lebih kuat tapi bisa menurunkan rasa percaya diri dan jika rasa percaya diri terhadap dirinya aja bisa turun bagaimana dengan kondisi mentalnya? apakah bisa kuat? beneran kuat dengan itu? sehingga perlu diluruskan sesuatu ini dalam hal apa? misalkan kegigihan dalam belajar kegigihan dalam meraih cita-cita atau beribadah dan sebagainya itu bagus tapi tidak dalam hal negatif seperti menganiaya, memukul kemudian kekerasan secara verbal ini tentu tidak baik seperti itu berdasarkan pernyataan dari mantan santri tersebut juga menyampaikan bahwa adanya beberapa hukuman yang dilakukan di pondok pesantrian tersebut diantaranya jadi katanya disana itu ada ada apa namanya evaluasi mingguan untuk beberapa siswa baru setiap hari Jumat dimana beberapa siswa itu dikumpulkan dalam aula dan berdesak-desakan katanya seperti itu kemudian jika ada orang beberapa santri yang melanggar peraturannya itu diminta buat maju ke depan dan mendapatkan hukuman fisik jadi ada katanya yang sampai dipukul kemudian sampai ke bentur lemari dan sebagainya itu teman-teman bisa lihat utasnya seperti itu nah selain itu belum lagi ada hukuman harian dimana hukumannya berupa disuruh lari gulung-gulung kemudian diminta untuk push up di lapangan yang panas tanpa alas kaki diminta untuk squat jump berkali-kali bahkan juga disebutkan pemilik utas tersebut juga bilang bahwa ada santri yang diminta untuk squat jump berkali-kali ratusan kali hingga sampai lumpuh apakah ini baik? apakah itu definisi mental kuat yang diinginkan? karena aku yakin bahwa semua lembaga pendidikan itu pasti tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas generasi dengan pendidikan yang diberikan sehingga harapannya ketika keluar dari sana itu jadi bermental kuat berkarakter baik dan bermanfaat seperti itu namun jika hal yang dilakukan seperti ini apakah bisa hal itu terwujud? kalau memang orang yang gak popos cara fisik apakah yakin dalam batinnya itu baik-baik saja setelah menerima beberapa perlakuan yang kasar seperti itu? dan mantan santri ini juga bilang hukuman itu bisa lebih buruk jika kondisi mood penghukum itu sedang tidak baik dan yang lebih parahnya lagi hukuman ini pukulan yang diberikan itu menggunakan rantai menggunakan kabel dan lain sebagainya yang tentu ini akan membekas pada korban pada orang yang dihukum dan lagi mantan santri yang membagikan utas ini juga mengaku bahwa didinya juga pernah mendapatkan hukuman yaitu ketika dia menjadi sekretaris pada saat itu dia belum bisa menyelesaikan laporan kegiatan dan hal itu membuat dia dihukum dengan cara jam 12 malam dia diminta naik ke rooftop kemudian dia dipukuli di sana menggunakan beberapa alat yang disebutkan tadi kayak rantai kemudian kabel dan lain sebagainya hingga dia mengaku itu bikin dia susah jalan dan itulah kurang lebih kondisinya berdasarkan pengakuan yang disampaikan oleh mantan santri pondok pasantren kontor yang membagikan pengalamannya di utas twitternya yang mungkin teman-teman bisa cek ya di sana barangkali hal ini bisa menjadi pembelajaran agar pondok santren sistemnya bisa diperbaiki lagi sehingga beberapa orang tua yang akan menitipkan anaknya untuk dididik di sana itu tidak takut gitu ya karena membayangkan bayangkan orang tua ya memastrakan bukan memastrakan ya mempercayakan putra-putrinya untuk masuk ke sana kan harapannya mendapatkan pendidikan yang baik kemudian keluar dari sana menjadi anak yang berkarakter dan bermanfaat untuk dirinya sendiri ataupun kehidupannya sendiri namun yang terjadi jika hal itu tidak diterima malah mendapatkan kekerasan seperti ini tentu ini sangat mengecewakan sekali sehingga perlunya adanya pembenahan yang diharapkan oleh publik terhadap pondok pesantren tersebut agar kedepannya juga bisa menjadi pondok pesantren yang lebih baik lagi dan tidak adanya unsur kekerasan seperti ini pelajaran yang bisa kita ambil dari kasus yang terjadi yang pertama untuk meningkatkan kualitas generasi untuk meningkatkan kualitas mental generasi itu yang perlu ditingkatkan adalah rasa percaya dirinya bukan ketahanan fisiknya dengan cara dipukul dikasar-kasarin entah secara verbal ataupun secara non-verbal bahayanya apa jika kekerasan itu dilibatkan dalam membimbing dalam merubah perilaku seseorang yang terjadi adalah bisa menimbulkan bibit-bibit buli yang baru kekerasan yang terjadi di alami oleh seseorang menimbulkan rasa sakit kemudian rasa sakit itu menimbulkan rasa dendam untuk membalas rasa sakit yang pernah diterima ke generasi selanjutnya kemudian ke generasi selanjutnya lagi jika tidak diputus itu akan membentuk rantai yang sangat buruk sekali efeknya seperti hal yang terjadi di sini ya teman-teman kemungkinan yang terjadi kekerasan yang dilakukan oleh ibaratnya senior kepada junior kemudian selanjutnya seperti itu terus bisa jadi karena sebelumnya yang senior melakukan kekerasan ini juga pernah menerima kekerasan dari senior sebelumnya turun-temurun turun-temurun yang tidak baik jadi jika ini dilanjutkan itu jadi rantai yang sangat buruk sekali dampaknya hingga akhirnya muncullah senioritas senioritas kemudian timbullah ini untuk mengajarkan kedisiplinan mereka biar mental mereka kuat dengan cara dipukuli seperti itu padahal bahasa lainnya adalah bully menimbulkan bibit bully yang baru menimbulkan kebiasaan atau skirkel yang negatif kekerasan yang turun-temurun terus aja seperti itu dan perlu diketahui lagi hukuman itu memang diperlukan ketika adanya pelanggaran dari ketentuan atau peraturan yang ditetapkan namun sekali lagi hukuman itu tidak boleh adanya kekerasan secara fisik ataupun secara verbal karena yang terjadi jika itu diterapkan selain bisa melukai mental seseorang secara fisik juga bisa terluka kita tidak tahu kapan luka itu akan sembuh dan juga malah menurunkan rasa percaya dirinya bukannya malah bikin mental kuat tapi bikin mental rapuh seperti itu banyak sekali cara untuk mengarahkan perilaku seseorang menjadi lebih baik mendidik menjadi lebih baik di Indonesia ini pasti banyak sekali berbagai pendidikan yang berkualitas yang tidak menggunakan kekerasan untuk mengarahkan siswanya kita bisa mengarahkan perilaku atau membimbing seseorang dengan memberikan apresiasi ketika mereka berprestasi kemudian jika melakukan pelanggaran mendapatkan hukuman tapi tidak menyakiti secara fisik ataupun secara verbal kemudian memberikan contoh yang baik kemudian ketika ada siswa yang terlihat kurang termotivasi berarti sebagai pendidik harus tahu gimana caranya untuk memotivasi siswa tersebut barangkali menjadi pendengar terdekat karena bisa jadi mungkin dia ada masalah dan sebagainya karena sebagaimana diketahui hukuman dengan kekerasan itu bukannya meningkatkan mental menjadi lebih kuat tapi membuat mental menjadi lebih rapuh lagi bibit-bibit pembuli para pembuli itu meskipun tampak kuat di depannya tapi yang terjadi pada kondisi di dalam dirinya atau dalam bawah sadarnya mereka merasa tersakiti mereka merasa tidak percaya diri mereka merasa rapuh sehingga untuk terlihat kuat mereka mendominasi orang lain mereka mencoba untuk menguasai orang lain agar terlihat kuat dengan cara menyakiti menyiksa dan sebagainya dan bisa jadi penyiksaan yang dilakukan kekerasan yang dilakukan kepada korban selanjutnya itu adalah beberapa kekerasan yang pernah diterima dia di masa lalu yang belum termaafkan, yang belum tersembuhkan sehingga rantai ini harus diputus kemudian sistem pendidikannya harapannya bisa lebih diperbaiki tidak adanya senioritas adanya pengawasan yang ketika ada indikasi bully sekecil apapun harus segera ditindak agar tidak ada korban-korban lagi yang ini akan merugikan di berbagai macam pihak nantinya seperti itu karena aku yakin ya pasti semua pendidikan itu harapannya anak didiknya semua berkualitas secara karakter ataupun yang lainnya dan bermanfaat untuk kehidupannya bukan menjadi perusak bagi kehidupan dirinya ataupun kehidupan orang lain dengan membuli dengan bertindak kasar atau bahkan sampai ada yang meninggal seperti ini jadi itu teman-teman beberapa poin yang perlu disampaikan semoga ini bisa jadi perbaikan untuk kedepannya agar tidak terjadi hal seperti ini lagi karena seperti halnya yang kita ketahui ya teman-teman banyak sekali di lembaga pendidikan bully-bully ini masih banyak ya bisa disebut seperti itu dimulai dari kita dimulai dari diri kita menghentikannya itu bisa memberikan efek yang baik kepada hal sekitarnya bahwa bully itu sangatlah tidak baik dan harus dihentikan dan harus diatasi karena sebagaimana yang aku sampaikan tadi kalau ini tidak dihentikan bisa menjadi rantai balas dendam ke generasi selanjutnya balas dendam lagi balas dendam lagi seperti itu terus lalu kapan putusnya lalu kapan generasi ini akan benar-benar berkualitas hidup tanpa rasa ketakutan hidup dengan penuh percaya diri sebagaimana harapan kita semua kalau itu tidak segera diputus jadi seperti itu teman-teman semoga kita semua bisa mengambil pelajarannya dan untuk keluarga almarhum semoga diberikan kesabaran ketabahan oleh Allah SWT dan semoga almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisinya dan khusus khatimah seperti itu dan harapannya lagi semoga kualitas pendidikan di negara kita ini semakin lebih baik lagi ke depannya begitu juga semoga sistem yang ada di pondok pesantren gontor ini bisa diperbaiki ke depannya sehingga siswa-siswa yang berada di sana tetap bisa belajar dengan rasa aman dengan rasa senang dan juga keluar menjadi pribadi yang berkualitas dan bermanfaat untuk dirinya sendiri ataupun kehidupan yang lebih luas lagi seperti itu sampai jumpa di video selanjutnya bersama aku Dekri Hospital wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT karena kamu berharga dan kamu berhak untuk bahagia selamat menikmati selamat menikmati terima kasih telah menikmati